Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Jajaran telah melaksanakan operasi Nilajaya 2019 yang berlangsung sejak 18 September sampai 2 Oktober 2019. Dari operasi Nilajaya ini, polisi berhasil mengamankan JS warga negara Thailand yang kedapatan membawa sabu seberat 270 gram di hotel tempatnya menginap di Bilangan Jakarta Pusat. Selain JS, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 18 kasus narkotika dan mengamankan sebanyak 19 orang tersangka. Dari pelaksanaan operasi Nilajaya ini, Polres Metro Jakarta Utara mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 1760 gram, ganja 110 gram, 15 unit telepon genggam, 5 unit timbangan digital, 1 buah bong, dan uang tunai senilai Rp 1.400.000. Ini kelihaian dari yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan menyimpan barang yang dibawa melalui handbagnya dia, dan seolah-olah bukan barang bagasi, sehingga dia kemudian lolos dari pemeriksaan petugas cukai. Dari negara mana? Thailand Barangnya juga dari Thailand? Ya, betul. Sabu yang dia bawa, pengakuan tersangka berasal dari Thailand juga. Sabu dari apa-apa yang dimana? Ya, jadi informasi atau keterangan yang disampaikan tersangka, dia diperintahkan untuk membawa ke Indonesia. Indonesia, nanti setelah ke Indonesia akan ada yang mengedarkan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.